Halo Sobat dan Sobat Watip Giku, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, gue Revin, autor dari webtoon The Murderer. Tepatnya, lebih tepatnya, gue penulisnya. Nah, selain membuat webtoon, sebenarnya gue juga adalah seorang digital marketing manager. Hobi gue yang lain yaitu juga membuat film pertama, terus juga olahraga, seperti contohnya futsal. Nah, kalau membuat webtoon sendiri, sebenarnya gue baru mulai tahun 2020 ini. Yang membuat akhirnya gue memutuskan untuk membuat sebuah webtoon, karena gue kepikiran aja sebuah ide cerita yang menurut gue akan bagus kalau dijadiin webtoon dibandingkan dijadiin media bercerita lainnya, seperti film atau novel. Webtoon yang sudah gue buat, kebetulan baru satu. The Murderer ini adalah webtoon pertama gue. Oke, untuk webtoon The Murderer, ini berkisah tentang Ben. Ben, yaitu seorang anak kecil biasa yang suatu hari tiba-tiba ibunya menghilang atau kemana. Dan si Ben ini mencurigai ayahnya adalah pembunuhnya ibunya. Jadi, pokoknya yang ngilangin ibunya nih kayaknya dicurigain ayahnya. Jadi, sepanjang cerita si Ben ini berusaha untuk mengungkapkan misteri hilangnya ibunya kemana kira-kira ibunya, sambil mencari bukti-bukti untuk membuktikan kalau ayahnya adalah pembunuh ibunya. Oh iya, gue memutuskan untuk mengikut sertakan webtoon ini pada kompetisi Falcon Script Hunt, karena menurut gue adalah sebuah kesempatan yang sangat baik mengikutkan webtoon ini pada kompetisi ini. Karena pertama, kompetisi ini besar dan juga merupakan sebuah istilahnya batu loncatan buat gue ke kesempatan-kesempatan lainnya. Dalam proses pembuatannya, memakan waktu 1 bulan. Cerita ini terinspirasi dari otak gue sendiri, karena tiba-tiba kepikiran aja gitu. Sebenernya ada juga ide-ide yang lain yang ada di kepala gue, tapi belum sempat gue realisasikan. Ketika membuat webtoon ini, kendala yang dihadapi itu karena lagi COVID-19, lagi pandemi. Jadi, gue bertemu Dimas, sang ilustrator, itu cuma sekali. Jadi, sisanya kita tek-tokan cuma melalui online. Tapi akhirnya bisa diatasi, yaitu dengan cara menyatukan rasa dan juga selera kita, supaya hasil kolaborasi kita ini benar-benar menghasilkan webtoon yang terkolaborasi dengan baik istilahnya. Selama proses pembuatan webtoon, hal yang berkesan itu adalah ketika pertama kali membaca komiknya. Karena kita baru pertama kali istilahnya melihat webtoon atau membaca webtoon, membaca gambar yang dihasilkan dari tulisan kita sendiri. Nah, sobat dan sobat waktu di KUIKU, webtoon gue yang berjudul The Murderer bisa dibaca secara eksklusif hanya di KUIKU loh. Kalian bisa akses melalui website di KUIKU.com atau aplikasi KUIKU. Bisa di-download di Playstore maupun Appstore. Jangan lupa follow akun KUIKU gue ya, namanya Revin Palung. R-E-V-I-N-P-A-L-U-N-G. Dadah! Halo sobat dan sobat waktu di KUIKU, perkenalin. Nama gue Dimas Fantari, ilustrator dari webtoon yang berjudul The Murderer. Saat ini gue bekerja sebagai freelance ilustrator, yang keseriannya ngebuat design mascot, design character, design merchandise, sama komik untuk social media advertisement. Nah, buat webtoon The Murderer ini gue collab sama Revin Palung sebagai scriptwriternya. Oke, buat webtoon The Murderer ini, tanpa maksud spoiler, menceritakan soal seorang anak bernama Ben, yang datang dari keluarga kecil beranggotakan dia sebagai anak tunggal, dan juga ayah dan ibunya. Lalu tiba-tiba suatu malam ibunya menghilang, gak ada kabar sama sekali, Ben mencurigai ayahnya telah melakukan sesuatu kepada ibunya, dan dia berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada ibunya. Ya, mostly ceritanya kayak gitu deh. Kalau kalian penasaran, bisa langsung baca komiknya. Nah, proses pembuatan komik ini bisa dibilang mantep banget, karena waktu itu gue sebelum ini sebenarnya belum kenal sama Revin. Jadi dia itu lagi nyari ilustrator buat ilustrasiin script yang dia buat, dan kebetulan salah satu temen kita, kenalin kita dan dari situ baru kita mulai bikin komiknya. Dan percaya atau enggak, komik dengan total 6 episode ini tuh kita kelarin dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Karena waktu itu emang mepet banget. Dan jujur aja tema komiknya itu di luar zona nyaman gue, karena biasanya gue bikin komik yang temanya komedi atau slice of life. Salah satu tantangan terbesar dalam pembuatan komik ini, ya udah pasti dari tema sih, karena emang kan di luar zona nyaman gue. Dan akhirnya gue bisa mengatasi tantangan ini dengan cara banyakin referensi. Dari mulai nonton animasi yang temanya sama, biar pembuatan setiap karakter dalam cerita itu bisa nyampe ke membaca. Dan juga gue banyak banget baca komik yang bertema sama, biar setiap panel yang gue bikin bener-bener bisa dimengerti sama membaca. Selain tantangan, ada juga nih yang berkesan dalam proses pembuatan komik ini. Salah satunya, ya gue bener-bener bisa explore banyak jenis dari baru, karena emang gue nyari banyak referensi dari komik yang bertema sama. Tapi sebisa mungkin nggak terlalu kebarat-baratan. Jadi gimana caranya gue bisa ilustrasiin skrip ini, tapi masih ada unsur-unsur yang relatable sama kehidupan membaca deh. Ya, intinya kayak gitu deh. Dan buat gue sih itu berkesan banget. Nah, buat sobat dan sobat wati KUIKU, webtoon kita yang berjudul The Murderer ini udah bisa dibaca secara eksklusif di KUIKU. Kalian bisa akses melalui website kuiku.com atau aplikasi yang udah bisa di-download di Play Store dan di App Store. That's all guys, thank you. Terima kasih telah menonton!